Intro Banjir bandang yang diakibatkan intensitas hujan tinggi dalam dua pekan terakhir di seputaran Aceh Tenggara mengakibatkan tanggul di sungai Memas Jebol. Puluhan hektare sawah dan kebun jagung milik warga terancam gagal panen, serta terdapat satu unit rumah yang ambruk diterjang dikarenakan kayu gelondongan yang terbawa oleh air. Tampak di lokasi banjir, terdapat kayu gelondongan bercampur lumpur dan batu menumpuk di pemukiman penduduk. Salah satu warga desa Mamas, Ibrahim mengatakan, banjir mulai meluap pada pukul 10 malam. Puluhan hektare kebun jagung, sawah dan kolam ikan milik warga ikut jebol. Kira-kira mulai daram jam 10 lah banjirnya itu. Mulai air itu udah berkurang kira-kira jam 4 atau jam 5 gitu lah. Ini meluapnya sungai apa? Sungai Lawi Mamas. Lawi Mamas? Iya, Lawi Mamas. Apa yang kena apa? Itulah, ada pertumbuhan gagung ini, ada perjawahan, ada kolam-kolam orang yang banyak ikan-ikan itu udah nyut semua buat air ini. Apa harapan pada pemerintah? Itulah, maunya kan kami dibantulah, ditolong lah, supaya kami bisa nanti kemana sebaiknya lah. Itulah kami masuk kami ini. Hingga saat ini tampak di lokasi banjir belum ada bantuan dari pemerintah, baik berupa alat berat maupun sembako. Dari Aceh Tenggara, Almu Jawa di melaporkan untuk Pujat TV.